Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai big data yang kemarin disampaikan luhut bin sar panjaitan yang sampai hari ini teman-teman perkara big data big data itu juga belum selesai karena banyak pihak-pihak yang ingin mempertanyakan kepada luhut namun setelah ditanyakan kepada luhut luhut menjawab bahwa ini tidak akan di share atau dipublikasikan terkait big data yang dipunyai luhut bahkan kemarin ketika luhut bin sar panjaitan ke kampus UI disana para mahasiswa itu juga mempertanyakan terkait big data namun kata luhut namanya perbedaan pandangan itu adalah hal yang biasa termasuk juga dengan big data dan dia tidak akan memberikan ke publik terkait temuannya mengenai 110 juta pengguna media sosial itu yang setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden jadi itu inti yang disampaikan oleh luhut bin sar intinya dia tidak mau mempublikasikan tidak meng-share terkait temuannya itu dan tidak hanya mahasiswa UI yang mempertanyakan itu teman-teman kemarin ada ICW yang juga sama ingin menanyakan langsung kepada luhut terkait big data kemudian ada lagi Masinton Pasaribu politisi dari PDIP juga tidak percaya dengan big data yang dipunyai luhut kemudian ada Fadlizon yang kemarin membuat puisi brutus namanya puisi brutus yang ditujukan kepada yang punya big data nah kali ini teman-teman ada Lanyala Mataliti yang meminta masyarakat untuk tidak percaya kepada big data yang dipunyai luhut Lanyala ini adalah Ketua DPDRI teman-teman pejabat publik yang tidak percaya dengan apa yang ditemukan luhut mengenai big data 110 juta itu nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari suara.com minta masyarakat tak terpengaruh soal klaim big data penundaan pemilu Lanyala mengatakan yang disampaikan luhut itu bohong ini kata dari Lanyala Mataliti teman-teman Ketua DPDRI Ketua DPDRI AA Lanyala Mahmud Mataliti menilai Menko Marfes RI Luhut Binsar Panjaitan telah berbohong dengan mengklaim punya big data 110 juta warga yang menginginkan penundaan pemilu 2024 menurutnya masyarakat tak boleh terpengaruh dengan klaim luhut tersebut yang disampaikan saudara luhut Binsar itu adalah bohong ya saya hanya sampaikan itu saja kata Lanyala dengan agenda publik ekspos DPDRI di komplek parlemen Senayan Jakarta Kamis 14 April 2022 Ia mengimbau kepada masyarakat atau warga jangan sampai terpengaruh dengan apa yang disampaikan luhut tersebut Lanyala yakin apa yang disampaikan merupakan kebenaran saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini jadi saya hanya menekankan kebenaran saja ungkapnya kendali begitu Lanyala menyerahkan terkait nasib luhut kepada Presiden Jokowi ia tak mau mengintervensi meminta agar luhut dipecat dari kabinet pemerintah jadi Pak Lanyala ini tidak mau mengintervensi terkait posisi luhut artinya kalau Presiden itu mengendaki reshaval ya di reshaval saja tetapi biak Lanyala tidak mau mengintervensi hal tersebut perkara dia mau di reshaval itu bukan urusan saya tuturnya dalam kesempatan yang sama pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evelo Dudi Rudianto memberikan paparannya soal klaim Big Data 110 juta milik Luhut Binsar Panjaitan menurutnya biaknya juga melakukan pemantauan selama setahun kebelakang memang ditemukan pembicaraan tentang pemilu khususnya penundaan pemilu tak sampai 1 juta yakni hanya 693 ribu ini menurut data yang disampaikan oleh Evelo Dudi Rudianto tidak sampai 1 juta orang yang berbicara mengenai penundaan pemilu itu hanya sekitar 693 ribu jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu jadi jumlah 110 juta itu berlebihan 1 juta juga tidak sampai tuturnya jadi terlampau jauh teman-teman klaim yang dipunyai Luhut katanya ada 110 juta setuju penundaan pemilu tetapi menurut penelitian yang lain itu yang berbicara penundaan pemilu tidak sampai 1 juta orang diketahui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kembali menjadi sorotan setelah menemui mahasiswa di Universitas Indonesia selasa 13 April 2022 hal ini terkait jawabannya saat ditanya oleh mahasiswa terkait Big Data dalam pertemuan itu mahasiswa UI mendesak Luhut untuk membuka Big Data yang diklaim Luhut berisi suara 110 juta orang menginginkan pemilu 2024 ditunda untuk pernyataan Big Data Luhut wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai penundaan pemilu semakin memanas bahkan isu itu sampai memicu mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada 11 April 2022 namun saat ditanya terkait Big Data oleh mahasiswa Luhut justru memberikan sejumlah dalih yang berkelit bahkan dianggap kurang masuk akal itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh ketua DPDRI Lanyala Mataliti dimana dalam pernyataannya Lanyala mengatakan jangan percaya kepada Big Data yang dipunyai Luhut artinya apa yang disampaikan Luhut Bin Sar Panjaitan itu tidak benar kemudian ada juga peneliti yang lain yang mengatakan bahwa dalam setahun ini perbincangan mengenai penundaan pemilu di media sosial itu kurang dari 1 juta jadi tidak lebih dari 1 juta pembicaraan mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden jadi kalau Luhut itu mengklaim ada berapa 110 juta ini angka yang didapat dari mana ini karena itu teman-teman bahwa pihak ini sebenarnya meminta kepada Luhut untuk membuka big data kalau itu benar ada 110 juta orang yang setuju penelan pemilu karena sampai hari ini Luhut tetap tidak mau membuka big data itu pertanyaan kita adalah kalau big data itu benar kenapa Luhut bin Sarpanjitan kok tidak memberikan data itu kepada publik oke lah katakanlah ada 110 juta tetapi kan itu kan harus jelas dari mana 110 juta itu akunnya dari mana siapa itu kalaupun satu orang membuat akun misalkan 5 atau 6 itu nantikan akan ketahuan bahwa ini sebuah rekayasa jadi untuk mendapatkan data 110 juta terkait yang setuju dengan pemilu itu akan sulit menurut saya sekarang kita bisa bayangkan teman-teman kalau dalam satu desa misalkan itu apa ada sekitar 10 orang yang berbicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di media sosial jadi kita cek di desa masing-masing atau di setiap RT lah apakah ada dalam satu RT itu orang yang berbicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di media sosial karena sepengertaan saya orang yang bicara politik di media sosial itu sedikit sekali karena kebanyakan mereka takut untuk membicarakan politik apalagi politik yang menyindir atau yang mengenal kepada penguasa ini banyak yang tidak berani banyak yang takut kalau banyak orang yang tidak berani terus ada orang yang mengklaim ada 110 juta pengguna media sosial yang setuju dengan pemilu maka ini menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan benar tidak data itu karena kita juga melihat bahwa di lingkungan kita orang yang berbicara mengenai politik di media sosial itu sangat kecil tidak banyak orang yang berani bicara seperti itu tetapi satu sisi Luhut punya data 110 juta karena itu perlu dipertanyakan publik teman-teman apalagi Luhut ini adalah seorang pejabat publik yang harus bisa menjelaskan terkait data yang disampaikan ke publik jadi klaim-klaim seperti itu harus bisa dibuktikan kalau tidak bisa dibuktikan bagaimana ya berarti kan beritanya tidak benar seperti apa yang disampaikan oleh Lanyala Mataliti tadi teman-teman jadi berita-berita yang tidak benar itu yang mestinya Pak Luhut bisa mempertanggungjawabkan terkait apa yang disampaikan padahal kemarin ketika di UI ditake oleh mahasiswa jadi banyak orang yang sudah mempertanyakan Big Data Luhut tetapi sampai hari ini Luhut belum juga berbicara mengenai Big Data yang dipunyai lalu bagaimana kalau seperti ini teman-teman nah kita tinggal tunggu saja teman-teman perkembangan selanjutnya apakah Luhut berani membuka Big Data atau tidak itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax